Bagaimana perjalanan Ibu Herlin Dan yang aku tahu Herlin itu sukanya warna putih Wah itu gak usah didata lagi Lah Lin udah ketahuan Sekali warna putih Jadi kalau kamu mau kasih dia hadiah-hadiah Tindihlah warna putih Boleh-boleh ditunggu ya Jadi welcome ya Sekali lagi buat semua Ibu-ibu Thank you Herlin yang udah memberikan waktu Untuk berbagi keyakinan dan imannya buat kita Nah kita sebelum memulai Kita akan berdoa dulu Setelah kita berdoa Kita akan berfoto bersama Setelah itu baru langsung Herlin akan membagikan Keyakinan dan iman dia Yuk mari kita buka dalam doa Tuhan terima kasih Untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan kami boleh lagi belajar Tentang iman Tuhan kami tahu Kedengerannya iman itu klise banget Tapi kami percaya Tuhan Ketika kami bergantung kepada Tuhan Kami mengerti firman Tuhan Kami lakukan bagian kami Waktu kami lakukan itu semua Barulah kami bisa melihat kuasa Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan kadang kami menghadapi masalah Kami hadapi tantangan yang itu-itu Terus kadang-kadang kami lose faith Kami merasa udah gak bisa lagi Udah gak mampu lagi Apalagi sebagai seorang istri Sebagai orang ibu Tuhan kami Kami banyak sekali beban Tapi kami percaya satu hal Bahwa ketika kami bergantung Kepada Tuhan Kami membiarkan Tuhan bekerja Tapi juga kami mau obey Dengan firman Tuhan Kami percaya Engkau yang akan menonton Langkah kami ke depan Tuhan kau sertai Pertemuan MIT kami Yang sore hari ini Kau sertai juga Herlin Tuhan Yang akan membagikan Iman dan keyakinan dia Berkati Tuhan Waktu-waktu pembelajaran kami Sehingga kami juga bisa Praktekkan dalam kehidupan kami Kami mau serahkan pertemuan kami Kedalam tanganmu Dan mama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Oke Ica kita foto ya Kita foto ya Ica yang foto ya Soalnya aku pake hp Jadi layarnya jadi banyak Kalau pake komputer lebih cepat Oke Udah cantik-cantik dulu ah Ya cantik-cantik dulu dong Ya ini ada Dibuka ya videonya ya Ini ada dua page ya Ini page pertama Bebas ya oke One two Ya oke Yang kedua Dua ya ada Herlin disini Yuk Dibuka ya Ang Desi Christine Feni Ya udah Satu dua Ti Oke thank you mom Thank you semua Oke kita akan langsung aja Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Herlin Kita Agak ini Delay Agak lemot ya hari ini ya Signalnya kurang bagus ya Iya sinyalnya aku juga Tadi waktu Ica yang roll itu Segala di aku gak keluar Waduh Mudah-mudahan hari ini keluar ya ini Nah Sudah tuh Bagus Oke Oke selamat sore Mam semua Sangat bersyukur ya bisa Berbagi iman Di MIT Bandung Betul banget ya Tadi kata opang Bandung itu Memang Kota yang personal banget ya Buat aku Karena aku lahir Dan besar di Bandung Terus juga Menemukan cinta ya Di Bandung juga Cinta kepada Tuhan Cinta kepada suami Terus juga Melayani secara full time Kemarin 9 tahun Juga di Bandung Dan 1 tahun kebelakang Aku bisa melayani Tuhan Di Jambi ya Jadi Sangat excited Bisa sharing juga ya Keyakinanku Dan kisahku Bersama Tuhan Nah ini judulnya The Miracle of Faith D-nya kurang ya Nah kenapa aku memilih Ayat Memilih tema ini Karena memang betul banget Ini adalah hal yang dulu Aku sempat bergumul sekali Ya Aku bergumul banget Tapi aku mau belajar Dan ketika aku mau belajar Punya iman yang benar Di hadapan Tuhan Akhirnya Tuhan memberikan miracle Tuhan memberikan kemenangan Jadi aku sangat semangat Untuk bisa sharing ya Hal ini kepada kita Nah Ini sebelumnya adalah Keluarga kecilku Ya ini Suamiku namanya Edward Atau suka dipanggil Edu ya Nah yang kecil itu Yang menggelandung itu Itu Claire Itu waktu pas dia umur 4 bulan Sekarang dia sudah umur 1 bulan Eh 1 tahun lebih 2 bulan Ya Nah Sekarang ayo kita mulai langsung ya What is faith? Di Ibrani 11 ayat 1 Apa sih iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Kalau aku pribadi mengambil kesimpulan Yang aku yakini Iman adalah sikap hatiku Yang mau percaya Terhadap kerjanya Tuhan Walaupun di depan mata Kondisi tidak ideal Kondisi terlihat mustahil Tapi aku tetap percaya Tuhan bisa bekerja Itu baru namanya iman Nah sekarang Aku akan sharing ya Akan bercerita Kisah kita sama-sama bisa belajar Dari salah satu figur Tokoh di Alkitab Women of Faith in the Bible Seseorang yang sepertinya biasa saja Tidak terlalu terlihat penting Dan bahkan latar belakangnya juga tidak tertulis di Bible Dan yang paling unik Namanya pun tidak tertulis di Bible Kita buka dulu Hakim-hakim 13 ayat 2-3 Pada waktu itu Ada seorang dari Zora Dari keturunan orang Dan Namanya Manuah Istrinya Mandul Tidak beranak Dan malaikat Tuhan Menampakkan diri kepada perempuan itu Dan berfirman kepadanya Demikian Memang engkau Mandul Tidak beranak Tetapi engkau akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Nah jadi Manuah itu siapa sih? Manuah itu adalah ayah dari Simpson Kita sering mungkin Tau ya Simpson atau Samson Itu seorang tokoh yang terkenal Bahkan ada filmnya Bahkan Indonesia saking kreatifnya Dia bikin Samson Betawi Pasti kita mungkin yang jaman-jaman Seumuran aku pasti tahu Ada Samson Betawi Jadi saking terkenalnya ya Terus apalagi Istri Manuah tersebut Disebutkan kemungkinan nih Dia ini disebutkan di Tawarik Dan namanya itu Tezelel Ponit Kemungkinannya itulah nama dari Istri Manuah Seseorang Figur di Bible Yang tidak tersebutkan namanya Tapi dialah yang kita akan belajar sama-sama Dan dia adalah seorang yang mandul Kita akan belajar dari seorang yang terlihat Dan punya latar belakang yang terlihat tidak penting Tidak terkenal Tapi dari dialah kita akan belajar hati yang luar biasa Nah di Hakim 13 ayat 21 Sebentar Nah jadi ceritanya ya Sebelum ke yang ini Ceritanya Malaikat Tuhan itu menghampiri ya Tadi Malaikat Tuhan menghampiri Siapa Manuah Dan akhirnya Manuah Istri Manuah Dan akhirnya Istri Manuah menghampiri Suaminya Dia kasih tau lah Bahwa ada Abdi Allah yang datang nih sama aku Dia bilang Aku bakalan mengandung seorang anak Nah tidak mudah percaya Si Manuah Atau suaminya Bilang kepada Tuhan Tuhan tolong Kalau itu emang benar Tolong datangkan dia Kembali ke kami Aku mau konfirmasi Ya singkatnya seperti itu Dan akhirnya mereka ketemulah Ya Tuhan mengabulkan Abdi Allah tersebut Datang kembali kepada Istri Manuah Dan kepada Manuah Dan akhirnya Malaikat Tuhan tadi Atau Abdi Tuhan tadi bilang Apa yang disampaikan kepada Istri Manuah Sama seperti apa yang disampaikan kepada Si Manuah Ya bahwa Istri Manuah Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Dan dibilang apa Tapi Si Istri Manuah Tidak boleh Tidak boleh Minum anggur Minum Minuman yang bisa Memabukkan Terus Makan makanan yang najis Jadi semua sama Dan disitu Akhirnya apa Suami Siapa Manuah Manuah dan istrinya Ketika Pembakaran Korban sajian Itu apinya naik Ya Naik ke atas Si Tadi Abdi Allah tadi Naik ke atas Ya Abdi Allah tadi Naik ke atas Sehingga apa Manuah dan istrinya Menyadari bahwa Waduh Ini bukan manusia Ini adalah Malaikatnya Allah Malaikatnya Tuhan Nah seperti kita ketahui Di perjanjian lama Di keluaran Ya Pasal 30 ayat 22 Tuhan pernah berbicara Kepada Musa Bahwa Kamu tidak Akan tahan Melihat wajahku Ya Orang yang melihat Allah Akan mati Jadi Orang-orang di perjanjian lama itu Tahu bahwa Ketika melihat Allah Pasti dia mati Nah apa respon Dari Manuah dan istrinya Ketika Mereka menyadari bahwa Oh ini tuh Malaikat Allah Nah ini respon dari Manuah Hakim-hakim 13 ayat 22 Katalah Manuah Pada Kita pasti mati Sebab kita telah melihat Allah Suami Manuah Fokus terhadap Kejadian saat itu Dia langsung lupa Sama perkataan Dari Allah tadi ya Dia lupa semua janji Dia fokusnya Aduh Mati nih Mati Dia fokus masalah Yang dia lihat adalah Kematian Manuah lupa Tuhan berjanji Dan akan memberikan anak Nah bagaimana Respon dari Istri Manuah Apakah sama Kita lihat Hakim-hakim 13 ayat 23 Tetapi jawab Istrinya kepadanya Seandainya Tuhan Hendak membunuh kita Maka tidaklah ia Menerima korban bakaran Dan korban sajian Dari tangan kita Dia ingat Apa yang Tuhan Lakukan Dan tidaklah Ia memperhatikan Semuanya itu Kepada kita Dan tidaklah Ia memperdengarkan Hal-hal yang demikian Kepada kita Padu Pada waktu sekarang ini Istri Manuah fokus Perkataan Tuhan Dia tidak fokus Aduh aku bakalan mati Tidak fokus Yang dia ingat Dia pegang Perkataannya Tuhan Kan tadi Tuhan Pokoknya sudah janji Gini Walaupun di depan mata Kemungkinan bisa mati Pada zaman itu Ini melihat Malekat Tuhan Mungkin bisa mati Beneran Tapi dia ingat Janji yang sebelumnya Dia pegang Janji Tuhan Istri Manuah Fokus perkataan Tuhan Yang dia lihat Adalah janjinya Tuhan Istri Manuah Tidak reaktif Dan dia tetap Percaya kepada Tuhan Dan setelah itu Akhirnya Miracle pun Happen Istri Manuah Mengandung Dan melahirkan Seorang anak Seorang anak Yang bukan anak biasa Bahkan anak yang Luar biasa Orang salah satu Orang yang berpengaruh Di zamannya Kenapa Karena Samson itu Atau Simpson itu Dia adalah orang Yang akan menyelamatkan Bangsa Israel Dari Filistin Jadi Keputusan Keputusan hati Dari Istri Manuah Untuk tetap Berpegang kepada Tuhan Membuat Dia tidak Membatasi Kerjanya Tuhan Di sini Apa yang kita bisa belajar Dari Kisah tadi Faith Makes Our Life Limitless Apa itu Iman Membuat hidup kita itu Tidak terbatas Jadi kalau kita lihat Seperti tadi Istrinya Manuah Secara background Mungkin tidak tahu Dia background dari keluarga mana Dan bahkan dia benar-benar Mandul Tidak punya anak Tapi ketika dia Mau mengambil sikap hati Yang tadi Opang bilang Mungkin terdengar Klise ya Namanya Faith Tapi Faith is faith Kita perlu punya faith Untuk bisa apa Membuka peluang Tuhan Bekerja di dalam hidupnya kita Dengan faith lah Ya Istri Manuah tadi Membuat Tuhan Bekerja Dia punya anak Sehingga Dan bahkan anaknya Bukan anak yang sembarangan Tuhan bekerja Di hidup Istri Manuah Tidak terbatas Mungkin kalau dia Tidak Mengambil Faithnya dia Tidak mengambil Sikap hati Untuk mempertahankan Imannya dia Dia mungkin tetap Akan menjadi Sebatas Apa ya Dia pikirkan Ya udahlah Saya mandul Gitu kan Saya memang Tidak punya anak Terus melihat di depan Aduh Malaikat Tuhan ada Wah mati nih Fokus dengan pikirannya Membuat Tuhan Jadinya terbatas Bekerja di hidup Dia Tapi dia tidak mau Dia membuka peluang Tuhan Bekerja di dalam hidupnya dia Sehingga Betul Akhirnya Tuhan kasih Anak yang sangat luar biasa Ya Nah sekarang Kita sendiri Mau gak Mams percaya ya Bahwa Tuhan Tuhan dapat melakukan Hal yang luar biasa loh Di luar pikirannya kita Tuhan dapat melakukan Hal yang terlihat Mustahil Ya di depan mata Terlihat mustahil Tapi Tuhan dapat Lakukan Tuhan dapat Lakukan hal yang Di luar batasan kita Kita mau gak Percaya Nah Tapi Kenyataannya Banyak mungkin dari kita Dan aku pernah Mengalami juga ya Yang aku alami Jadi tidak berani beriman Karena beberapa hal Nah apa yang menghambat kita Tidak berani untuk beriman Karena kita fokus Kekurangannya kita Ya Aku fokus sama Kelemahanku Kita fokus sama Yang namanya kelemahan Dari suami kita Jadi Untuk kita beriman Tentang dinamika kita Sama suami Kayaknya udah gak ada tenaga Bukan gak ada tenaga juga Udah gak terpikir mungkin Karena kita fokus Dengan apa yang jelek Kita fokus dengan Kejelekan mungkin Anaknya kita Yang keluar dari mulut kita Itulah yang menjadi Imannya kita Ya Terus Apalagi kita fokus Dengan kondisi yang buruk Yang mungkin sudah menahun Ya Contohnya misalnya Kita dalam kondisi Ekonomi Ya Dalam sekarang Semua orang terdampak Covid Dan kita mungkin Berpikir bahwa Aduh kayaknya Untuk beriman punya Pre-ekonomian Yang lebih maju Itu kayaknya Gak mungkin deh Kenapa Lin lu gak tau Yang namanya Preekonomi yang gali Lobang Ya Tutup lobang Dalam hal hutang Di keluarga ku Itu udah menahun Udah ngejelimet Hutangnya Misalnya Kita Jadi gak berani Beriman Karena kita melihat Wah ini sudah kondisi Menahun Ya Aku mau Misalnya Mau punya dinamika Yang baik ya Sama siapa Mertua Misalnya Aduh ini Susah Udah ngejelimet Hubungannya Jadi mau diperbaiki pun Ngomong ya Heart to heart Misalnya Wah itu udah ngejelimet Karena apa hubungan aku Sama mertua Misalnya Sudah menahun Nah hal-hal yang bikin Menahun itu Yang bikin kita Jadinya apa Tidak berani Beriman Ya Terus apalagi Selalu membandingkan Kondisi diri sendiri Dengan orang lain Kamu si Lin gak tau Enak suamimu Ya Edu itu kan orangnya Lucu Care lagi Suka update status Tentang kamu di FB Misalnya Ya Nah Sedangkan suamiku Aduh cuek banget Lin Jadi aku udah gak bisa Beriman Lin Tentang hal itu Nah Banyak membandingkan Kondisi kita sendiri Mungkin Dengan orang lain Ya Jadi ini hal-hal yang membuat kita Jadi gak berani beriman Bahkan tidak punya tenaga Atau tidak terpikir Untuk beriman Tapi kembali Ke Slide yang sebelumnya Mau gak Kita move on Dari itu semua Karena kita tahu Bahwa itu semualah Yang Apa Penghambat kita Yang membatasi Tuhan bekerja Di dalam hidupnya kita Apa yang kita fikirkan Ah Susah 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 Ya itulah Yang memang terjadi Itu membuat batasan Apa Kita membatasi Ya Tuhan Mau Mengulik hidupnya kita Ya Mau punya rencana Buat hidupnya kita Nah Kalau aku pribadi ya Jadi pergumulanku Waktu itu adalah Apa Ketika aku Ini sudah Beberapa orang Pasti sudah tahu banget ya Apa yang aku Pergumulkan Karena waktu itu Aku benar-benar Sampai Merasa Tidak punya iman Ya Waktu Setelah aku Menikah Tuhan Tuhan langsung Kasih aku Kesempatan Untuk hamil Ya Aku sangat Bersyukur Walaupun Satu sisi Aku tidak pernah Terbayangkan Kalau akan Dikasih kehamilan Cepat Dan aku juga Tidak pernah Membayangkan Kalau Apa Punya anak Ya Mengurus anak Itu belum terbayang Dulu tuh Nah Jadi ketika aku Hamil Sampai Tiga bulan Setengah Dan disitu Hamilnya itu Hamil kembar ya Dua baby Belum diketahui Secara Kelaminnya apa Tapi dia kembar Sehat Tapi Sekitar Tiga bulan Setengah Mendadak Meninggal Di dalam Itu bikin Aku shock Bikin aku Benar-benar Merasa pedih Sekali Bikin aku Yang tadi Memang Basicnya Orang yang Enggak Merasa Tidak Berpikir Akan Punya Anak Dengan Keguguran Itu Membuat Aku Waduh Aku ini Jadinya Fokus Kediriku Fokus Kekuranganku Iyalah Mungkin Aku emang Gak ngerti Yang namanya Ngurus anak Emang Aku mungkin Gak ngerti Aduh Ini kehamilan Aku Buta Aku pokoknya Apa yang dokter Sarankan Aku lakukan Yang terbaik Dokter Minta aku Aku baca Oh Makanan yang terbaik Ini Aku lakukan Aku mulai Menyalahkan diriku Bahwa aku bukan Calon ibu yang baik Ya Disitu Tapi banyak ya Dari Sahabat-sahabat Keluarga Yang memberikan Semangat sama aku Untuk apa Ayo Lin Mungkin Yang pengalaman pertama Mungkin bisa Bugur Tapi Setelah berikutnya Biasanya Pasti kuat Nah Aku Meminjam Iman orang lain Ya Oke 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 Ya udah Aku kembali Ya Dengan tersewak-sewak Meneguhkan hati Untuk bisa move on Aku mau hamil lagi Tapi itu sekitaran Satu tahun lah Aku berani Untuk bisa Hamil lagi Dan ketika Satu tahun Yes Aku hamil lagi Dan ketika hamil lagi Ya sekitar satu bulan Nah ini mungkin Enggak banyak orang yang tahu Bahwa aku pernah Apa Pernah hamil yang kedua Karena saking Aku Merasa sedihnya itu ya Nah hamil yang kedua Ternyata gugur lagi Sekitar satu bulan Keguguran kembali Dan disitu Titik dimana aku Benar-benar Semakin percaya Bahwa mungkin aku Enggak akan pernah punya anak Bahwa mungkin Aku gak akan pernah merasakan Yang namanya Meminang ya Seorang baby Mungkin aku bukan orang Oke ini Orang lain lah Yang bisa punya anak Mungkin ini bukan buatku Ya Ini mungkin hal yang Bagi sebagian orang Ya udahlah tinggal Hamil lagi Kan gampang Tapi buatku Pada saat itu Itu sangat tidak mudah Ya Begitu pedih Yang aku rasakan Ya Untuk aku berpikir bahwa Wah Bisa lah untuk next kehamilannya Pasti Next kehamilannya Kuat Dan akhirnya bisa melahirkan Tidak semudah itu Membalikkan tangan ya Untuk aku bisa Percaya akan hal itu Aku percaya bahwa Aku bisa hamil lagi Tapi untuk sampai Mempertahankan Sampai akhirnya Melahirkan Itu yang aku Waktu itu Tidak percaya Ya Proses Yang sangat berat Tapi aku sangat bersyukur ya Firman Tuhan Banyak menguatkan aku Saudara-saudari Dalam jemaat Banyak menguatkan aku Ya Suami Family Banyak menguatkan aku Dan aku mulai berpikir Kalau aku yang Bukan beriman Untuk diriku Ya Untuk pengharapan kami Berdua Aku dan Edu Untuk memiliki Seorang buah hati Kalau bukan aku yang beriman Siapa yang akan beriman Boleh lah Misalnya pakai imannya Edu Tapi aku gak bisa Mengambil imannya orang lain Meminjam imannya orang lain Udah deh aku pinjem deh Imannya kamu ya Karena aku gak beriman Gak bisa Karena ini tentang aku dan Tuhan Aku yang perlu mempunyai imanku sendiri Ya Dan dari situ pun aku jadi berpikir juga Kalau aku begini Tahun depan dan depan-depan lagi Ya aku akan sebatas apa? Ya Herlin yang gak punya anak Herlin yang tidak membuka peluang Tuhan Untuk bisa bekerja di hidupnya Herlin Untuk bisa membuka peluang Untuk Tuhan bisa kasih buah hati kepada Herlin Jadi dari situ aku tidak mau Akhirnya memutuskan untuk Aku tidak mau membatasi kerja Tuhan ya Aku mau percaya Ya aku memberanikan diri untuk percaya Walaupun benar-benar itu proses yang luar biasa ya Mengalahkan diri sendiri Ya Mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan diri sendiri Akhirnya aku memberanikan diri untuk memiliki iman kembali Ya Memiliki iman bahwa apa? Tuhan akan buka jalan Untuk aku bisa memiliki seorang buah hati Ya Oke Nah Sekarang Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari istri Manoah Faith makes our life proven Eh sorry sorry Faith Apa sih ini? Aku jadi lupa Sorry ya kayaknya ini salah deh Intinya Ini error Intinya Iman itu harus dibuktikan Iman itu butuh bukti Ya Kita baca nih Engkau percaya Bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun percaya Akan hal itu dan mereka gemetar Hai manusia bebal Maukah engkau mengakui sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong Yakobus 2 ayat 19-20 Ini adalah ayat yang mungkin kita sudah tahu dari sejak kita SMP ya Apa namanya Oh udah hafal deh Udah tahu Kelisah banget Iya kelisah banget Tapi kita hidupi gak? Ya Berbeda kita percaya Tapi kita gak hidupi Itu berbeda Ya Banyak orang yang melihat Firman Tuhan itu adalah sebagai Sebuah yang Ya Itu mah ya hanya untuk Tokoh di Bible lah Atau untuk orang lain lah Bukan untukku Tidak Ya moms Apa yang ada di Bible Apa yang ada Kisah-kisah yang ada di teman-teman kita Ketika dia mengambil sikap berani Mau beriman Mau percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan buka jalan Tuhan pun bisa bekerja dalam hidupnya kita Asalkan kita mau gak Benar-benar mengambil sikap hati Yang kita mau percaya sama Tuhan Ya Dan yang namanya beriman Atau percaya kepada Tuhan Itu butuh dibuktikan Ya Jadi gak cuma iman keyakinan aja Tapi butuh dihidupi Butuh dikerjakan lewat apa Langkah-langkah iman Step of faith Ya Ada langkah iman yang kita kerjakan Kalau orang beriman Dia pasti akan do something Dia pasti akan berjuang Dia pasti akan berusaha Ketika kita Mungkin kita bisa berevaluasi ya Ketika kita mulai berhenti Berusaha Mengejar sesuatu Atau mulai berhenti Mungkin karena kita udah gak punya iman Bahwa itu akan terjadi Bahwa Tuhan akan buka jalan Nah jadi ketika kita Sudah ke step Bahwa kita mau nih Oke aku berani deh Mengambil Untuk bisa percaya sama Tuhan lagi Ya Bahwa Apa yang kita harapkan Tuhan akan buka jalan Yang kedua Kita harus buktikan iman kita Lewat langkah-langkah dari iman Kita mau misalnya apa Kita mau dekat sama anak Apa langkah iman Yang kita bisa lakukan Apakah kita mau Benar-benar mengkhususkan Waktu kita Main sama anak Anak-anak kecil Ya Akan merasa connect Ketika Kita punya waktu sama dia Dengan bermain Nah kita mau gak Benar-benar mengkhususkan Atau kita yaudahlah Sejalannya Ya Kalau lagi ada waktu ya main Kalau enggak Atau kita mau mengkhususkan Atau misalnya kita Yang benar-benar Punya impian Aduh aku pengen banget ya Aku dan suamiku Bisa bertumbuh secara rohani Bareng-bareng Ya enak banget Aku percaya sih Tuhan bisa lakuin itu Tapi Untuk mengajak Suami Ngobrol Dari Heart to heart Kita udah Ngejelimet dulu Ya balik lagi Udah mikir apa Wah ini hubungan sudah menahun Jadi merasa percaya Tuhan akan bekerja Tapi juga gak ada pindahkan Ya akan percuma Iman yang kosong Iman yang buta Ya Nah seperti sama ya Apa Sama seperti tadi Istri Manoah Aku yakin Kenapa Tuhan akhirnya Memberikan dia Mengandung dan mempunyai anak Ya Simpson Ya karena dia melakukan Apa yang diperintahkan oleh Malekat Allah tadi Dia tidak minum anggur Dia tidak minum Minuman yang memabukkan Dan dia Tidak makan makanan yang najis Makannya Tuhan menggenapi Ya Menggenapi Apa yang sudah dijanjikan Kalau dia tidak lakukan Imannya dia Tidak lakukan perintahnya Tuhan Mungkin Tuhan gak akan menggenapi Ya Jadi sama seperti Istri Manoah tadi Imannya dia Kepercayaannya dia Dia lakukan Dan Tuhan berkati Ya Nah misalnya sekarang Kita merasa Oke Lin Sudah nih Aku sudah berani Ya Aku punya iman Aku percaya Tuhan Buka jalan Gitu ya Banyak soalnya Aku ketemu ya Sama ibu-ibu yang Oh Tuhan tuh baik banget Tapi ya itu Apa Step of faithnya Tidak terbukti Ya Tidak dihidupi Si imannya Nah Tapi misalnya Kita sudah hidupi juga kok Lin Tapi ternyata apa Ada saat Belum berhasil Ya Ada masa-masa kok Lama banget ya Gak ada hasil Kok lama banget ya Gak ada perubahan Ya Atau mungkin ada perubahan Tapi kok sedikit banget Ya Apa yang terjadi Nah Jadi Sebab Di Ibrani 10 ayat 36 Sebab kamu memerlukan Ketekunan Supaya Sesudah kamu melakukan Kendak Allah Kamu memperoleh Apa yang Dijanjikan itu Ibrani pasal 10 Ayat 36 Jadi Mams Keyakinan kita ya Untuk kita berani Percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan akan buka jalan Itu tidak cukup Sampai disitu Kita butuh Membuktikan Iman kita Lewat apa Langkah-langkah Dari imannya kita Ya Setelah itu Kita butuh Yang namanya Ketekunan Supaya benar-benar Supaya sesudah Kamu melakukan Kendak Allah Yang Kamu memperoleh Apa yang Dijanjikan itu Jadi akan ada Masa mungkin Memang belum saatnya Disitulah Ketekunan itu Ada Ya Gak mungkin kita Benar-benar Faith Kalau kita Nyoba sekali Dua kali ya Usaha sekali Dua kali Tiga kali Sudah menyerah Itu bukan Faith Itu bukan The real faith Faith itu Akan tekun Karena dia percaya Mungkin masih lama Mungkin terlihat Aduh perubahannya Masih jauh Tapi Dia tetap lakuin Karena apa Dia beriman Jadinya dia tetap tekun Ya Nah sekarang Buat Aku pribadi ya Jadi ketika aku Yang waktu itu kan Sudah nih Mulai beriman ya Bahwa oke Tuhan akan buka jalan Tuhan akan memberikan aku Kehamilan lagi Dan memberikan aku Anak gitu kan Nah Apa Langkah iman yang aku lakukan Aku pergilah ke dokter Aku cari Dokter-dokter yang sebelumnya Aku jadi Yaudah aku cari yang Lebih bagus deh Misalnya ya Aku search di google Aku kasih effort lebih Aku search di google Aku cari dokter terbaik di Bandung Dokter kandungan terbaik di Bandung Dan aku baca Setiap reviewnya Aku menemukan satu yang menurut aku Cocok di aku Aku datang ke dia Terus apa Kami berdua benar-benar ya Menyediakan Uang untuk apa Untuk proses kehamilan kami Sehingga untuk vitamin Ya untuk lab Kita benar-benar sediakan Karena kita memang beriman Kita mau lakukan yang terbaik ya Kita mau lakukan bagiannya kita Kita mau tunjukkan Bukti Langkah imannya kita Ya Aku sediakan Dana Setelah itu apa Tidak cukup sampai disitu Namanya hamil Tubuh butuh Stamina yang kuat Karena aku merasa Dua kehamilan sebelumnya Aku sangat apa Gampang lelah Gampang pusing Sampai masak pun susah Akhirnya waktu itu Aku lari jogging Ya setiap hari Keliling komplek Sampai dari enjoy Sampai kebosong Terus aku Berjuang ya Untuk stamina ku Dapet gitu Ya Ditemenin Edu Enggak Aku sendiri Jadi kadang bosan Tapi apa Dengerin lagu Ingat Karena apa Aku pengen Tuhan Buka jalan Sehingga aku makan Makanan yang sehat Aku hidup sehat Dan akhirnya Sangat bersyukur Iman Dari aku dan Edu Ya Dari aku dan suami Dan bukti Dari iman kita Kita lakukan Bagiannya kita Kita lakukan Step of faithnya kita Dan kita mau bertekun Di situ Ya Tuhan pun kasih merekom Clear Akhirnya bisa lahir Dengan sehat Sekarang dia Sudah banyak sekali Pertumbuhannya ya Satu tahun Dua bulan Sangat cerewet Sangat lucu Makannya banyak Bersyukur sama Tuhan Mungkin kalau Pribadi ya Kalau aku mau gak Mengambil langkah iman ini Ini mungkin kisahku Kisah kita mungkin Berbeda-beda ya Mams Ya Mungkin Kisah kita Ada kebutuhan Atau pengharapan kita Itu berbeda-beda Coba kita pikirkan Kembali hal apa Yang mungkin Dulu itu Atau sekarang Kita sudah Lupa untuk beriman Akan hal itu Atau sudah Adalah Dilupakan Coba kita Bangkitkan kembali Bahwa hal itu Pasti bisa Tuhan buka jalan Ya Jadi aku berpikir Jadi aku berpikir bahwa Kalau aku tidak Mengambil langkah imanku Mungkin Herlin akan menjadi Sebatas Apa yang Herlin Fikirkan Ya Herlin Menutup Kerjanya Tuhan Yang luar biasa Yang tanpa batas Nah Sekarang Kesimpulan Ya Setiap orang Sebagai penolong Tuhan berikan Kepercayaan Untuk kita Membawa keluarga kita Kedalam iman yang benar Untuk mendapat hidup Tanpa batas Dalam dia Amin Itu aja Mari kita bersatu Di dalam doa Selamat sore Tuhan Yesus Bersyukur banget Ya Bapak Bisa Sharing Tuhan Apa yang aku Pernah Alami ya Bapak Dalam Hidupku Pergumulanku Bersama Engkau Ya Tuhan 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 Tidak mudah Tuhan Tadi gemeter Tuhan aku sharing Karena memang Momen-momen Tersebut Adalah hal-hal yang Sangat personal Tuhan buatku Tapi Tuhan Aku sangat bersyukur Di tengah Keterbatasan Pandemi saat ini Kita bisa share Tuhan Di luar batas Kita tanpa Ada batasan Mau luar kota Mau apa Kita bisa saling share Sebagai moms Kita bisa saling menguatkan Tuhan tolong Tuhan bantu Untuk Kita Moms disini Bisa saling menguatkan Untuk memiliki iman Tuhan Untuk berani Tuhan Mengambil Langkah iman juga Ya Bapak Dan bahkan bertekun Dalam hal itu Sampai Engkau Membukakan jalan Tuhan Di hal-hal Yang kita harapkan Ya Bapak Ketuk Tuhan Hati kita Tuhan untuk Bisa kita berpikir ulang Hal-hal apa Tuhan yang mungkin Dulu kita sudah Tidak beriman Dalam hal itu Yang mungkin Kita sekarang Sudah bahkan Terlupakan Untuk kita bisa Berharap Engkau akan Buka jalan Di dalam hal itu Ya Bapak Bantu Tuhan Kuatkan hati kami Sebagai penolong Ya Tuhan Untuk bisa Benar-benar Kami dulu Ya Bapak Yang memiliki iman Untuk keluarga kami Memiliki iman Untuk anak kami Memiliki iman Untuk finansialnya kami Ya Bapak Memiliki iman Untuk keluarga besar kami Tuhan terima kasih Untuk waktu ini Sangat bersyukur Bisa sharing Dan berbagi Dan bantu Untuk kami Juga bisa Terus ya Sehat Tuhan Di masa-masa Covid ini Biarlah Engkau Tuhan Yang terus Dipermuliakan Kemanapun kami Pergi Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Dalam namamu Yesus Kristus Dilamatkan Amin 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 Thank you Harleen Untuk sharing ya Hari ini ya Saya percaya ya Mams disini Juga mendapatkan Semangat Dari firman Tuhan Dan sharing Dari saudari kita Harleen ya Betul ya Saya pribadi ya Saya butuh Trust Tuhan ya Waktu masa-masa Enggak Enggak Masa-masa Yang enggak gampang ya Untuk kita Mempunyai iman Melangkah Sepertinya Kayak terseok-seok ya Beberapa bulan yang lalu Juga saya mengalami Hal yang sama ya Tapi Saya percaya ya Tuhan menunggu kita Di depan Jadi itu Menambahkan saya Bahwa saya Tidak sendirian Dan saya juga Punya komunitas ya Yang sama-sama Bisa menyehatkan Pikiran-pikiran saya Saya mengundang Yang lain ya Mungkin bisa Mungkin ada yang bertanya Ataupun sharing Saya persilahkan juga ya Dengan Lina Apakah sudah ada pertanyaan Yang masuk Atau mau kita Lanjutkan dulu Mungkin ada feedback Dari Ibu-ibu di sini Boleh Boleh Tapi dari semua yang Aku belajar ya Bahkan sampai yang terakhir ini Kita sangat Sangat terguncang banget Dalam hal keuangan ya Mungkin bukan cuma kita ya Semua Semua orang di dunia ya Karena COVID ini Tapi Satu hal yang Yang saya dan suami Sangat belajar adalah Sebenarnya Problem kita Yang kemarin terjadi Adalah Memang murni Dari kesalahan kita Bagaimana Apa Kita salah mengelola Kita tidak sabar ya Kita Mau Ambil cara yang instan Dan Di satu sisi Saya sebagai istri juga Tidak mengambil langkah Untuk mau menolong Dan Akhirnya Saya bersyukur Karena COVID ini Tuhan bukain Satu demi satu Dan Waktu kita belajar Untuk punya iman Bahwa Kita bisa punya Keuangan yang lebih baik Itu Rasanya Tidak gampang Untuk Untuk bisa Melangkahnya Gitu Tapi waktu itu Yang kita Belajar adalah Kita ada Moment of Truth ya Kita ngomong Kita ngomongin jujur Apa yang aku Belum pernah sampaikan ke dia Begitupun juga dia Dan Kita doain Jadi aku ngerasa Buat kita Pertama dari faith Adalah Kita doain Semua pengharapan Kita Kedua Buat saya dan suami Adalah Belajar untuk Jalan Melakukan Yang tadi Harleen bilang Melakukan Yang kita lakukan Adalah Pertobatan Yang nyata Gak cuma Keinginan Dan Yaudah Diatur Diatur Tapi tanpa Ada pertobatan Dan pertobatan Yang kita lakukan Adalah Kita punya Ketekunan Kita punya Ketabaran Kita Juga punya Konsisten Setia Dengan hal-hal Kecil Gak mengharapkan Hal-hal Yang Langsung Besar Tapi Dari Hal-hal yang kecil Receh lah Ibaratnya Disyukuri Dikumpulin Dan akhirnya Sisanya itu Tuhan yang Apa Yang punya Resultnya itu Haknya Tuhan Waktu jalan itu Dan saya sangat Syukur Di masa pandemik Orang kehilangan Pekerjaan Saya dapetin pekerjaan Karena itu sangat Membantu Kita Terus Tuhan juga Bukakan Beberapa Kesempatan Untuk kita Bisa punya Usaha Saya gak bilang Bahwa kita Bertobat Tuhan akan Kasih berkat Enggak Tapi saya merasa Bahwa Tuhan Lihat hati kita Waktu Kita Sejauh apa Iman kita Dan saya juga Bersyukurnya Masa pandemik ini Cara saya Berkomunikasi Dengan suami Juga Jadi berubah Karena Kita sering ketemu Ada problem Ngomongin hati Jadi Jauh lebih Sangat dekat Dibanding Sebelumnya Cara saya Dengan Anak Berubah Saya sangat Bersyukur Mempelajari Faith ini Dan dapat Keyakinan Lagi Dari yang Yang mau Berjuang Gak Gak Jadi Dimulai Dari Kita Meskipun Mungkin Suami kita Keliatannya Kayak Ignorance Gak Ini Tapi Dimulai Dari Kita Dan Saya Percaya Waktu kita Punya hati Yang benar Tuhan akan Bless Thank you Aku Mau ya Putus Putus Enggak Enggak Oh enggak Ya Thank you Ya Herlin Buat Sharing Kamu ya Aku Surpise Maksudnya Yang soal Anak kedua Aku gak Tahu Ternyata Gila ya Sampai Segitunya Ya Sangat Apa ya Aku pun Mungkin Kalau di posisi Kamu Akan Merasakan Hal Merasakan Hal yang Sama Ya Bisa Hilang iman Sama Tuhan Nah Bedanya Kalau Aku tadi Dengar Serinya Herlin Aku sih Lebih kayak Ditegor Lebih kayak Aku diingetin Lagi Harusnya Aku menjadi Seperti Istrinya Manoah Bukan Seperti Manoahnya Nah Yang aku Kadang Yang aku Hadapi Jujur aku Karena Beban hidup Karena Kondisi hidup Yang aku Alami Jadi Bikin aku Sama Tuhan Yen Aduh Sorry Ya Jadi Bikin aku Kadang Hilang Harapan Sama Tuhan Apalagi Kalau Sudah Nyakut Soal Suami Soal Keuangan Itu Kayak Berat Tapi Belajar Dari Serinya Harli Aku Ditegor Banget Kalau Bukan Kita Yang Berjuang Bukan Kita Yang Beriman Sama Tuhan Bukan Kita Sebagai Istri Yang Apa Menolong Suaminya Siapa Lagi Memang Apa Namanya Ya Intinya Aku kembali Diingetin Banget Tertegor Banget Tertusuk Banget Bahkan Untuk Aku Lebih Beriman Lagi Kepada Tuhan Bahkan Aku Juga Gak Cuma Sekedar Aku Beriman Tapi Ya Itu Tadi Aku Harus Melakukan Langkah Langkah Iman Apa Yang Harus Aku Lakukan Gitu Kan Supaya Yang Miracle Itu Terjadi Di Ada Ada Kuis Kuis Apa Ya Lin Sebentar Aku Sharing Waduh Kuis Kuis Apa Ya Nah Udah Kelihatan Ya Kelihatan Belum Bisa Jawab Bisa Bernama Ya Gimana Lin Coba Ditang Lin Lin Yuk Siapa Boleh ya Dicat di kolom Ya Apa Pertanyaannya Lin Siapa Mbak Iman Noah Gua pun Harus Lihat Catatan Dulu Sudah Ada Yang Ini Sudah Ada Yang Jawab Dan Benar Ya Betul Oke Hebat Pemenangnya Cepat Sekali Ya Ampun Boleh Nggak Kisih Kak Umi Saya leleponit Aduh Oke Congrat ya Jadi Siapa nih Duluan nih Meifun Atau Umi Dicat sih Ini dulu Meifun Ya Meifun Meifun Cepat banget Meifun Luar biasa Saya leleponit Oh Tulisannya Salah Hah Hah Benernya Gimana Bentar Bentar Coba kita Cek T Z E L E L Ponit Oh iya Jadi yang bener Siapa Belum ada Belum ada Oh sayang Sekali Ayo Ayo Oh iya Salah Poin Oke Oke Sudah benar Meifun Sudah Dipetulin Oh yaudah Oke Kita tetap kasih ke Meifun ya Enggak Enggak Siapa Sebentar Maya Maya Dewi Yang betul Oke Kak Maya Dari Jakarta Oke Selin Balik lagi ya Kita mungkin ada pertanyaan Pertanyaan Kenapa Marta Tezelele Aduh Aku poin pula ya Selamat Selamat Cimaya Selamat Cimaya Selamat Cimaya Ada pertanyaan yang sudah masuk Ada ya Ada pertanyaan Seb Ini yang pertama ya Saya punya iman Tapi Kadang orang Seperti tidak support Dengan iman Bagaimana ya Oke Pendengeran ya Tadi ada ribut-ribut gitu Lina boleh pulangin Lina Pulangin ya Bentar Ada suara suami Oke It's okay Lin Ayo Lin Oke Sorry ya Ada suara suami Sang suami Pasti kerja Ya Saya punya iman Tapi Kadang orang sekitar saya Seperti tidak support Dengan iman saya Harus bagaimana ya Bagaimana dengan Ibu Herlin Oke Boleh tahu dulu enggak Beriman Dalam hal apa Karena Orang sekitar Enggak support kan Pasti ada alasannya ya Boleh tahu dulu Iya Iya Mungkin yang Ini Bisa chat Oh Tentang pekerjaan Hmm Beriman Bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang baik Atau bagaimana ya Jadi Apa namanya Mungkin Bagaimana ini ya Ini Ini Bisa kah Menjelaskan Lebih rinci Tentang pekerjaan suami Atau istri Oke Ya Sepertinya ini adalah Istrinya yang bekerja Apa namanya Berusaha ya Tapi Mausnya Istrinya ini Berjuang Dan punya iman Untuk suatu Suatu saat nanti Pasti akan memberikan hasil Tapi sampai saat ini Memang belum Belum ada hasil Jadi istrinya tetap Beriman Dan tetap lakukan Hal-hal yang menurut dia Apa namanya Hal-hal yang menurut dia Itu buat Mempraktekan iman dia gitu Tapi orang-orang Sekitar Sekitar dia Kayak suami Kayak gitu Kelihatan Apa Merasa Si istri ini Merasa Kurang support gitu Karena belum kelihatan Hasilnya Gitu loh Ewin Oh Karena belum kelihatan Hasilnya Terhadap Pekerjaan Itu Jadi kurang Disupport Gitu ya Begitu Betul Silahkan disiap Ke saya Langsung sharing aja Udah orangnya Udah kali ya Lebih jelas ya Karena Lebih jelas Nanti kan ternyata Pekerjaannya haram Gimana tuh Enggak Betul kok Apa yang tadi Saya Saya Sampaikan Itu betul Oke Oke Iya Jadi Kalau aku pribadi ya Gimana kalau misalnya Aku ada dihadapkan Dengan situasi Seperti itu Aku mungkin Akan Lebih Apa Diskusi dulu ya Pasti Sama suamiku Sebelum aku melangkah Aku akan diskusi Apa yang membuat dia Mungkin kurang setuju Terus orang-orang Kalau tentang Orang-orang sekitar Ya Aku tidak akan Terlalu memusingkan lah Misalnya Mertua Atau ibu Atau ayah kita Kalau Keyakinanku Ketika aku Sudah menikah Orang yang paling Berpengaruh Atau yang paling aku Harus Ajak diskusi Adalah suamiku Jadi Aku dan suamiku dulu nih Yang sehati Nah Jadi Aku mungkin akan Benar-benar diskusi ya Sama suamiku Hal apa Yang membuat dia Kok kayaknya Kurang mendukung Misalnya belum ada hasil Nah Ada gak Cara lain Misalnya Gitu kan Cara lain yang mungkin Atau bisnis lain Atau pekerjaan lain Yang mungkin bisa lebih Menghasilkan Jadi diskusi Sama suami Mungkin suami punya ide Yang lebih Bagus Ya why not juga Nah tapi mungkin Apakah kita sendiri Juga sangat suka Dengan bisnis Atau pekerjaan kita juga Gitu kan Makanya kita ngotot Di hal itu Ya aku juga gak tahu Tapi mungkin Yang aku bisa sarankan Adalah ya diskusi ya Sama suaminya kita Kita sehati dulu Sama suami Baru memang kita bisa melangkah Kalau kita gak sehati Sama suami Ya memang akan Lebih sulit Tapi kalau kita Merasa yakin Ini pekerjaan Bagus ya Kedepan akan Menghasilkan Dan tidak akan rugi Atau Apa Kita tahu nih Ini jalurnya Prospeknya kemana Ya mungkin kita perlu Memberikan Memberitahukan Kepada suami kita Sejelas-jelasnya Ini loh Prospeknya tuh Seperti ini Kedepan Pekerjaan atau Bisnisnya aku tuh Seperti ini Kita perlu Meyakinkan Suaminya kita Ya Mungkin bisa Seperti itu Yang aku mungkin Disasarankan Ya kita tetap Lakuin aja Tapi ya kalau tetap Dia gak dukung Ya let's see lah Ternyata memang Ternyata Bisnisnya Tidak menghasilkan Tetap Ya kita juga Humble untuk Bisa mengganti Juga ya Kayak gitu Mungkin yang lain Mau nambahin Silahkan Itu kalau dari aku Ya Semoga Menjawab ya Buat tadi Yang bertanya Kalau misalkan pengen Lebih detail lagi Pengen lebih Dalam lagi Mungkin bisa Bisa Apa Chat Apa Private Atau gimana Gitu ya Betul Iya Oke Ada pertanyaan nih Masuk sama aku ya Lina Sip Sebentar ya Jadi dia juga Baru menikah ya Dan Udah masuk Pernikahan Sebelas bulan Ya Tapi dia juga Sama ya Dia lagi Tidak beriman Punya Anak Ya Karena sudah Kedokter Beberapa kali Tapi Ternyata ada infeksi Orangnya sudah Less Jadi ini titipan Ya Yang dia Mau tanyain ya Gimana caranya Untuk bisa beriman Secara pribadi Sementara Waktu pinjam Iman Sama orang lain Bahkan suami pun Tidak membuat dia Cukup Beriman Ya Kalau Ketekunan Ketekunan yang Bagaimana Yang Dia perlu Lakukan Jadi Seperti tadi Poinku ya Apa Namanya Ketika Dia Berhenti Beriman Dia itu Membuat Tuhan Juga berhenti Bekerja Di dalam hidupnya Dia Dia perlu Renungkan kembali Hal itu Karena namanya Iman itu kan Kita percaya Tuhan akan Bekerja Disitulah Tuhan Terbuka peluang Untuk Tuhan Benar-benar Bisa bekerja Dalam hidupnya Kita Jadi kalau Kita gak Beriman Kita tahu Ujungnya Kita akan Membawa diri Kita kemana Ke hasil Pikirannya kita Ah udahlah Susah lah Punya anak Ya itulah Yang mungkin Akan terjadi Terjadilah Sesuai dengan Imanmu Apa yang Kita yakini Apa yang Kita imani Itulah yang Terjadikan Jadi Dia perlu Merenungkan kembali Bahwa apa Yaitu Tuhan tuh Sanggup loh Nah kamu Mau gak Percaya sama dia Tanpa imanmu Ya Tuhan gak bisa kerja Gitu aja Ya Nah seperti itu Nah kalau misalnya Dia merasa Aduh suami Tidak mendukung ya Tidak membuat dia Juga jadi punya iman Ya mungkin kita bisa Mencari Orang-orang Yang mungkin bisa Men-support kita Dengan pandangan-pandangan Yang bisa Meng-encourage kita Karena memang Di momen Kehamilan kedua Itu sebenarnya Edu Bener-bener Kehilangan iman Sekali Jadi sampai Edu bilang Kamu kalau gak siap Jangan hamil ya Jadi aku Sedangnya Sater puruk Dan Edu bilang Kamu kalau gak siap Jangan hamil Dan sosok Bukannya di-encourage Dibituin pula kan Nah Disitu aku Apa Tau Oh Aku harus mencari Orang-orang Selain yaudahlah Nanti diberesin Nama edunya Dia juga kan Masih down ya Aku mengerti Nah tapi aku Perlu mencari Sahabat-sahabat Atau lingkungan Ya komunitas Yang memang Bisa memberikan Aku iman Ya Inspirasi lah Gitu Inspirasi Ketika ya aku Banyak berbicara ya Banyak ngobrol Dengan sister-sister Dengan saudari-saudari Dengan teman-teman Yang dulu Pernah mengalami Itu menguatkan aku Jadinya aku Lebih punya iman Jadi Inspirasi dari Kisah orang Membantu aku Untuk Meng-encourage diriku Punya iman kembali Ya Jadi kalau Nggak dapat dari suami Carilah Orang-orang yang kita tahu Bisa membantu kita Ya Jangan kita Apa Berkutik dan berkembang Di pikiran kita sendiri Ya itu sih Kalau dari Ya Ya Betul sekali ya Tadi ini juga ada Ada tambahan ya Dari Ibu Sarah Ya Ibu Bilang ya Benar ya Kadang-kadang Kita Menuntut Bahwa Solusi itu Ada Ya Ataupun Apa Akan happen Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Apa yang kita mau Gitu kan Tapi disini Bilang bahwa Beriman Artinya tetap Percaya Ya Apapun Yang terjadi Pasti itu Di batas Kuasa Tuhan ya Yang terbaik Dari Tuhan ya Tapi kita lakukan Bagian kita Terus-menerus Yang tadi ya Langkah iman Yang tekun Ya Yang kita terus Melakukan Mungkin hasilnya Baru kita petik 7 tahun berikutnya Tentang pernikahan Bikin ya Atau Parenting Mungkin 1 tahun ke depan Anak kita baru berubah Ataupun Hati kita berubah Ya Jadi kayak Benar ya Aku sendiri juga Belajar banget ya Kadang-kadang Iman itu Memang gak kelihatan ya Kadang-kadang Kita manusia Pengen banget ya Menyenangkan Kasat mata kita ya Atau kita sentuh Wah kalau sentuh Tiba-tiba Maksudnya kita merasakan Tapi ini sesuatu Yang kita tidak bisa tahu Hasilnya ke depan Dan kita tidak bisa Merasakannya Ya thank you ya Herlin Mudah-mudahan ini Dia sudah Nonton di Youtube juga ya Ada pertanyaan lain? Ada yang Sorry Tadi yang dia Abis itu Takunnya kayak gimana ya Tadi aku Jadi ya Dia mungkin perlu Kedokter Itu sih Kalau pengalamanku Karena kita orang awam Kita perlu kedokter Untuk apa Mengetahui Kemungkinan-kemungkinan terjadi Yang membuat kita Belum hamil Kenapa Yang membuat Kalau misalnya Dia keguguran Apa yang membuat kita Jadi Apa Gugur Karena dari Kita menemukan dokter Yang tepat itu Membantu aku pribadi Juga jadi tahu Alasannya Jadi cepat Cepat move on Aku jadi tahu Aku ini banyak virus Waktu itu Virus torch Yang situ Megalo Sama Apa ya Satu lagi Aku lupa Itu karena Aku pernah Memelihara Anjing Dari kecil Aku pelihara Anjing Beberapa Terus ayam Aku banyak lah Ternyata itu Mempengaruhi Jadi kata dokter Tubuh itu Sudah tahu Kalau ini Tidak bagus Bagus Tubuh kamu mengeluarkan Coba kalau Tidak dikeluarin Kamu akan mendapatkan Anak yang mungkin Tidak sempurna Nah dari situ aku langsung Oh move on Cepat Nah jadi mungkin Tekunnya apa Kita ke dokter Kita cari tahu Apa namanya Ikutin langkah dokter Oke Perlu jaga makanan Berhubungannya Setiap Berapa Itu kan ada Yang terbaik Kondisi kita Yang terbaik Pembuahan yang terbaiknya Kapan Nah itu Ada Terus apalagi Dengan kita ke dokter Kita Waktu itu aku dikasih Lihat Sel telurku Lagi bagus Kata dokter Waktu itu kan Sebelum lagi bagus Ini kecil-kecil Jangan Nanti gak jadi lagi Oke jangan Terus waktu pas datang lagi Ini lagi gede Sel telurnya Bagus Lagi sehat banget Ayo lanjut Nah disitu Langsung Gitu Jadi Coba dia Lakukan Kedokter Dan usaha Ya pasti ya Secara natural Dengan suami juga Dan tubuh dulu lah Nah pikiran nomor satu ya Itu juga Itu mungkin hal-hal yang Langkah-langkah lah Ya Pikiran Jangan begadang Nah kalau mau detailnya Nanti dia bisa Whatsapp aku juga boleh tuh Boleh Boleh Oke Thank you Merlin Lina apakah Ada pertanyaan lanjutan Ada Ada Satu ya Merlin ya Ayo Pak Ya Bagaimana caranya Untuk tetap beriman Jika rasanya Keadaan masih di bawah terus Serasa Kok belum ada perubahan Dalam perekonomian Yang ngedrop Dan dapat sharing juga Dari sahabat rohani Kalau keadaan Masih tetap Begitu-begitu saja Disarankan Berpikir Untuk memikirkan Apa yang salah Yang saya perbuat Tetapi Memikirkan itu Serasa gak dapat Apa-apa Aku dan pasangan Berusaha Sebaik mungkin Hidup Untuk Tuhan Bagaimana tipsnya Supaya tetap Memiliki ketahanan Iman Dalam kondisi Seperti ini Iya Pasti gak mudah ya Buat yang mengalami Seperti itu Sudah berjuang Hidup di dalam Tuhan Berjuang Melakukan yang terbaik Dalam kerjaan Tapi Kondisi Berasa Ada terus di bawah Nah jadi kayak Pandemi ini Kami selain Apa Selain melayani Secara full time Kita ada bisnis Yang memang Dikerjakan oleh Orang lain ya Di Bandung Jadi kita gak Pokoknya hanya Jarak jauh lah Kita mengawasi Bisnis kita Dan dengan pandemi ini Am Biar Bisnis Tidak berjalan Sama sekali Itu bubar Semua Dan itu Yang tadinya Kita mendapatkan Penghasilan Jadi Tidak sama sekali Bahkan malahan Kita harus Mengeluarkan uang Untuk si bisnis itu Jadi Apa namanya Kondisi Finansial Seperti itu Membuat Kemarin Edu dan aku Diskusi Eh ini gimana nih Gitu kan Nah cuman Apa hal yang Membedakan Nah Kalau aku Dulu Backgroundnya Sebenernya Dari sampai Aku Dari kecil Sampai aku Kuliah lah Aku memang Terbiasa Dengan yang namanya Hidup sederhana Jadi Jadi waktu Pas hidup Merasa hidup Di bawah Bagi aku Itu biasa Nah cuman apa Poinku disini Ketika aku Mengalami yang Bisnis ini Lagi jelek Sekali Bahkan Kita harus Merugi lah Istilahnya ya Aku berjuang Banget untuk Tadi ya Balik lagi Aku mau percaya Ini pasti ada Alasan nih Kenapa Tuhan Izinkan Hal ini terjadi Nah aku tetap Mau beriman Bahwa Tuhan Pokoknya aku yakin Tuhan akan Buka peluang Kenapa Karena Dengan aku Punya iman Bahwa Tuhan Akan Membuka jalan Disitu kita Jadi kreatif Nah jadi Kemarin kita Menemukan Peluang yang baru Nah kadang kita Ketika kita Tidak beriman tuh Kita menutup Peluang-peluang Atau Kesempatan-kesempatan Yang sebenarnya Ada di depan mata Ya Ide-ide Yang kreatif Akan muncul Ketika kita Beriman Nah jadi mungkin Ini kisahnya Aku ya Dan banyak Kisah-kisah Dari orang lain Nah kadang Yaitu Kita tuh senang Banget mendengarkan Kisahnya orang Tapi kita sendiri Selalu Melihat Kisahnya kita Mulu gitu Jadi Buat Saudari yang Tadi bertanya Mau gak Untuknya Udah move on Dari yang lalu Ya Tapi apa Belajar untuk Percaya sama Bahwa Tuhan Akan buka jalan Ya Bukan untuk Memuaskan Hawa nafsu kita Ya Aku diluruskan Di Yankobus 4 Ayat 3 Tapi apa Hal-hal yang memang Tuhan tahu nih Ini kebutuhan kita Kita mau belajar Untuk beriman Waktu pas orang beriman Pasti kita akan Jauh lebih kreatif Pasti kita akan Lebih melihat Peluang-peluang Gak akan buntu Orang yang beriman Aku yakin banget Gak akan pernah buntu Gak akan Tuhan Biarkan terkapar Gitu ya Tergeletak Tuh gak akan mungkin Jadi memang Ini isunya adalah Ya kita sendiri Mau ya Lebih melihat Kedepan Tuhan Apa yang Tuhan Mau kerjakan Sama hidupnya kita Ya Dibanding Sama apa yang Sudah masa lalunya kita Backgroundnya kita Kok gini-gini terus Ya sudah Move on aja Mau gak untuk berubah Sekarang Cari peluang yang baru Banyak minta Nasihat Kepada orang-orang Yang kita tahu Mungkin bisa cari peluang Kita pun minta Nasihat Sejak saat Yang bisnis Itu Kita minta Nasihat ke berbagai kota Eh buka apa Buka apa Buka apa Karena kita percaya Tuhan pasti buka jalan Semua orang Sedang mengalami Kesulitan Tapi kita yakin Tuhan pasti buka jalan Ya Tapi bukan Untuk memenuhi Hawa nafsu kita Tapi Tuhan akan kasih Yang memang itu Kebutuhannya kita ya Gitu sih Tapi mungkin yang lain Bisa nambahin mungkin Kok boleh nambahin gak Silahkan boleh banget Iya ya Sebenarnya Tadi kan yang menarik Bila kita mau fokus Melayani Tuhan Tapi kok Dikasih Kayak begini Ya kan Susah Aku ngalami ini ya Dua kali ya Yang pertama Lima tahun yang lalu ya Kita fokus Melayani Tuhan Tiba-tiba juga Selalu kena strut Dan Wah itu Udah Karu-karuan lah Ya kan Nah yang kedua Masa pandemik ini ya Tapi Yang aku belajar Adalah Gini Waktu kita menghadapi itu Aku belajar Gak melihat problemnya Tapi melihat Apa ya Hal yang Tuhan mau tumbuhkan Baik itu dalam Pernikahan kita Baik itu dalam Pelayanan kita Baik itu dalam Apalah Yang Gitu loh Yang mungkin Bisa berbeda-beda ya Kalau aku Waktu Waktu suamiku Kena strut Itu aku Belajar Tuhan mau ajarin aku Untuk bergantung sama dia Ya Nah Model bergantung sama dia Udah cukup nih ya Lima tahun Nah Kena pandemik lah Waktu Waktu Kena pandemik Habis Kena pandemik Ternyata Apalagi Yang Tuhan Mau rubahkan Cara kita Mengelola Keuangan Yang sangat Jadi Dan Hal pertama Yang Waktu itu Aku lakukan Adalah Mengakui Bahwa memang Ada Kesalahan kita Disitu Memang ada Kesalahan Yang kita Buat Kalau Aku dalam Keuangan Terakhir-terakhir Ini ya Jadi Kita sama-sama Konfes sama Tuhan Kita cerita Ya Sama orang Hidup pertama kita Waktu itu juga Kita cerita ya Kita berdua cerita Sama Andriza Terus Sampai Pas cepat berkat Terharu Nangis-angis Udah kayak apa Gitu kan Gak Gak pernah terbayang Sebelumnya Gitu loh Jadi Tapi dari situ Dari kejadian demi kejadian Melihat bahwa Iya Tuhan itu punya maksud Jadi Bukan berarti Tuhan Kasih Kok Udah ini Tapi Ternyata kok Kayak begini Tuhan bukan orang Bukan pribadi Yang mau menyelesaikan kita Dia mau mendidik kita Sampai kita Benar-benar Tajam Dan disyip Sesuai dengan maunya dia Cuma memang Kadang kita gak tahan Waktu Melakukannya Itu Kita mau Karena apa Tendensinya mau cepat Mau ini Mau itu Jadi aku benar ya Herlin bilang ya Temuin peluang-peluang Kita juga sama ya Aku Juga Awal-awal pandemi Wah Apa Bingung nih Gimana kan Penghasilan gak ada Pas segala macam Jualan masker Jualan masker Jualan makanan Jualan makanan Jualan makanan sepi Udah bingung lagi Mau ngapain lagi Apalagi yang mau dijual Gak ada Ya kan Akhirnya Tuhan kasih Terus menurut sampai Dan terbuka Minta nasihat Dan Jalani aja Dengan iman Kalau Aku sih Begitu ya Mungkin tambahan Amin Amin Ya Oke Semoga itu Menjawab ya Mams yang tadi Bertanya Dan Betul ya Waktu Waktu kita Menghadapi Satu hal Yang menurut kita Apa Kehilangan Banyak hal Terus Kayaknya Sudah beriman Tapi Belum ada hasil Terus Melakukan Sudah merasa Melakukan yang Terbaik buat Tuhan Tapi kok malah Kondisi seperti ini Percaya Percaya Bahwa Segala sesuatu itu Pasti indah Pada waktunya Dan Tuhan tuh Gak pernah Apa namanya Membiarkan kita tuh Sampai tergeletak Tuhan pasti pelihara Sebagaimanapun Tuhan pasti pelihara Dan Iman itu adalah Bagaimana kita Terus berjuang Melakukan yang terbaik Buat Tuhan Tuhan pasti lihat itu Tapi kalau misalkan Hasilnya belum kelihatan Ya lakukan saja Terus Terus cari-cari peluang Seperti tadi Herlin dan Ripka Sharing ya Oke itu aja kali ya Untuk MIT hari ini Waktunya sudah Short sekali ya Sudah Nggak terasa ya Sudah mau setengah lima Thank you banget ya Herlin ya Mungkin Kita menutup ya Kita akan kembali Bertemu Dua minggu Kedepan Ya jadi MIT Bandung Akan Ada setiap Dua minggu Sekali Ya Oke itu aja Mari kita tutup Dengan doa Ya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih ya Tuhan Kalau sore ini Kita boleh belajar Kembali ya Tuhan Dari toko Yang ada di Bible ya Tuhan Bahkan firman Engkau Menguatkan kita ya Tuhan Tuhan kalau saja ya Tuhan Begitu banyak tantangan di depan ya Tuhan Sebagai istri Sebagai Apa Mak Ibu ya Tuhan Kita mau percaya ya Tuhan Bahwa Engkau Terus Bekerja ya Tuhan Dalam setiap sisi Dalam setiap season ya Tuhan Dalam hidup kita ya Tuhan Kita juga mau terus Mau belajar ya Tuhan Bahwa Bahwa Firman Engkau itu hidup ya Tuhan Dan kita mau terus Percaya ya Tuhan Bahwa Engkau Yang menjaga Setiap hidup kita ya Tuhan Thank you Tuhan Untuk Herlin Yang boleh membawakan Iman dia ya Tuhan Bahkan ya Tuhan Kisah hidup dia Perjalanan dia Bersama Tuhan ya Tuhan Dan biarlah ya Tuhan Hari ini Kita terus bisa Refresh ya Tuhan Dan kita terus bisa Melihat kasih Engkau Dalam hidup kita ya Bapak Terima kasih Tuhan Untuk waktu-waktu ini ya Tuhan Saya berdoa Untuk semua Mams disini ya Tuhan Disegarkan sama firman Engkau ya Tuhan Bahkan bisa Benar-benar ya Tuhan Bisa connect dengan Engkau ya Tuhan Connect dengan Rencana Engkau Dalam hidup mereka ya Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Isu saya berdoa Haleluya Amin Amin Thank you Amin Thank you Thank you Herlin Thank you Herlin Thank you Herlin Thank you Yalin Thank you Herlin Thank you Thank you UMIT Bandung Jangan lupa IT Bandung Oh ya Luar biasa Maya Dewi Si Maya Thank you Selamatnya ya Hubungi Icah ya Maya Dewi Selamat Selamat ya Suminta alamatnya Hey How ya Genau Bye Bye Bye